Oke, jadi US Grand Prix kemarin tentu memberikan kita sebuah tontonan yang sangat seru, khususnya di akhir-akhir, tapi tentu saja setiap aksi yang seru pasti tidak lepas dari yang namanya kontroversi. Dan hal itu juga berlaku ke US Grand Prix 2024 kemarin di mana Lando dikenakan 5 detik penalti setelah menyalin Max yang membuatnya kehilangan podium itu ke Max dan kehilangan poin dari rifle-nya dengan sisa 5 balapan dan 2 sprint lagi. Dengan jarak 57 poin, bagaimana cara keduanya bisa meraih gelar judul itu sampai akhir nanti? Nah, hari ini kita akan bahas itu. Sebelum itu, seperti janji gue di video sebelumnya, gue bakal bahas momen kontroversial kemarin dulu. Kita mulai dari start balapan ya, Lando sepertinya aman-aman aja dengan launchnya, tapi tiba-tiba kesalahan yang dia buat yalah memberikan Max space di bagian inside menuju turn 1. Dan kita semua tahu, ketika Max sudah di bagian inside menuju turn 1, dia tuh bakal sengaja melebar dan Lando tuh bakal ditorong ke luar dimensi. Dan ya, akibatnya Lando memakan akibatnya ya kan, gak hanya kehilangan P1, tapi turun ke P4, karena disalib duo Ferrari juga. Oke, ini menurut gue, ya yowes normal dan ini lebih salah ke Lando ya, karena lagi-lagi telah memberikan space itu. Cuman ya, lagi-lagi ngebotol di start gitu ya. Nah, kita ke akhir balapan, dimana Max tuh mulai struggle lagi dengan mobilnya, karena ada masalah dengan mobilnya, dan Lando menekan dia dengan ban yang lebih fresh. Beberapa kali, Lando mencoba untuk menekan dia, tiba lah ketika Lando memiliki peluang untuk menyalib Max. Nah, disini, lagi-lagi Max memiliki sisi inside dan Lando di sisi outside. Dan apa yang terjadi? Ya betul, Max mendorong Lando secara agresif dan Lando keluar track. Tapi Lando, ujung-ujungnya ya mampu akhirnya naik ke posisi terakhir podium itu. Disini, seperti dugaan, Max ngomel-ngomel di tim radio untuk meminta Lando mengembalikan posisi itu, dan Lando merasa dia gak hanya mendorong dia keluar track, tapi dia pun juga keluar track gitu ya. Kedua pembalap memiliki poin disini, dan Lando akhirnya kena 5 detik penalti, dan kehilangan podium itu. Nah, gimana menurut gue soal insiden ini? Menurut gue ya, kalau gini situasinya, opsi pertama ya harusnya dua-duanya kena penalti. Karena kalau kalian perhatikan sepanjang weekend ini, manuver yang dilakukan Max di corner itu, udah dilakukan oleh banyak pembalap minggu ini, dan 99% dari mereka yang melakukan itu kena penalti. 1% itu ya Max doang gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, Lando ngasih posisinya balik, dan yaudah nanteng lagi di lap-lap berikutnya. Atau malah bisa aja dengan Lando nganyalih Max di situ, Max bisa aja ya kena penalti 5 detik karena ngedorong Lando off track itu. Cuman ya, itu gak terjadi. Dan akhirnya yang kena penalti juga, karena leaving the track and gaining an advantage. Ya bukan gaining an advantage lagi nih, mah. Tapi leaving the track and gaining a position ya benernya. Ya menurut gue opsi pertama sih harus say ya, keduanya kena penalti. Nah akhirnya ya Lando rugi 5 poin dari Max, ya dimana dia harus terus memangkas jarak tersebut karena sudah semakin deket ke akhir musim. Dan jarak poinnya masih sangat jauh ya. Dengan jarak 57 poin, dengan sisa 5 balapan dan 2 sprint lagi, yang berarti ada 146 poin maksimal kalau hitungan gue bener ya, yang masih bisa diperebutkan oleh kedua pembalap tersebut. Dan bagaimana kedua pembalap tersebut bisa meraih gelar Jordan tersebut. Kita mulai dari sisi Max dulu. Jika Max ingin bertahan dari tekanan Lando dan McLaren ini, dia minimal tuh jangan finish jauh-jauh dari Lando. Karena anggap aja Lando sapu bersih semua balapan termasuk sprint dan fast slap nantinya. Dan Max ya anggap aja finish di posisi kedua terus atau posisi ketiga terus di sisa balapan nantinya. Dia bakal tetap jadi Jordan kalau situasi kayak gitu dengan jarak yang cukup nyaman. Tapi ya seperti untuk kasus Lando ngesapu bersih semua hal itu ya agak gak mungkin ya kan? Sulit lah. Karena dia lebih demen nyapu bersih ngebotol saat start sepertinya ya. Tapi bang, dia kan di Singapore Grand Prix aman-aman aja tuh gak ngebotol startnya. Nah, itu aja dia ngebotol dan gak bisa sapu bersih. Kalau Max meraih setidaknya satu kemenangan lagi di sisa lima balapan ini, atau anggap aja menang di sprint lagi lah, itu udah bisa kita bilang ya game over untuk Lando. Dan Max pastinya akan memenangkan gelar keempat itu. Nah, pokoknya jangan sampai Max dapet satu tuh bahkan dua DNF aja. Karena kalau terjadi, itu Fix bakal menguntungkan Lando banget untuk memperkecil jarak poinnya. Seandainya dia gak DNF juga betul ya. Jadi kesimpulan ialah Max hanya perlu finish deket dengan Lando, mau di belakang atau depan bebas, dan tidak DNF aja untuk meraih gelar keempat itu dengan ya nyaman ya. Kalau bisa menang atau finish di depan Lando, ya itu bonus ya. Dan hey, bonus tuh bisa diterima tentunya. Apalagi setelah US Grand Prix ini, dimana dia tuh menjauh lima poin darinya. Nah, kita lihat dari sisi Lando. Ini nih ya rumit, karena sepengen-pengennya gue ngeliat title fight sampai Abu Dhabi, meski poinnya jauh pun ya, gue rasa setelah US Grand Prix kemarin, title fight ini kayaknya bakal setidaknya sampai balapan penultimate di Qatar. Tapi hey, gue bisa salah, karena di F1 apapun bisa terjadi. Dan kita udah sering lihat kasus-kasus seperti ini di masa lalu. Nah, seperti yang gue bilang di sisi Max tadi, opsi paling berat, tapi mau gak mau harus dilakukan oleh Lando. Kalau mau jadi juara dunia, ialah dia harus memenangkan semua sisa balapan musim ini, dan berharap Max finish jauh-jauh dari dia. Mau itu di luar podium, atau bahkan di NF atau di luar top 10 ya. yang bikin ini berat banget sebenarnya bukan karena dia harus menang semua balapan itu, dimana emang udah berat juga sebenarnya. Tapi dia juga harus bener-bener berharap faktor-faktor di luar kendali dia, kayak Max DNF atau apapun itu, yang terjadi di 1-2 balapan. Dan kenapa gue bilang di luar kendali dia? Iya, karena seandainya dia buat Max DNF pun, kalau dia DNF juga pun itu juga sama aja. Boong ya! Karena jika keduanya DNF itu ya justru menguntungkan Max, karena dua-duanya sama-sama gak dapet poin dan peluang Lando untuk memperkecil jarak itu jadi lebih kecil, karena sisa balapannya juga terus berkurang. Jadi kesimpulan Lando tuh bener-bener harus masuk ke mode Sebastian Vettel 2013 atau Max Verstappen di 2023 kemarin, dimana dia tuh harus menyapu bersih sisa balapan yang ada, termasuk sprint, meraih banyak fase slap, dan berharap sesuatu terus terjadi ke Max yang membuatnya harus hilang banyak posisi. Jadi opsinya ya cuman itu aja kalau dia mau J-Jordun. Jujur aja, ini berat banget dengan sisa 5 ronde ya, seberat fans One Piece mengakui kalau Naruto itu lebih better. Jadi prediksi lu gimana bang untuk title fight ini nantinya? Menurut gue 80% Max bakal jadi jurun 4 kali di akhir musim nanti, karena ya sepertinya emang sudah berat untuk Lando bisa menggagalkan harapan tersebut. Syukur-syukur dah kalau title fight ini bisa terus lanjut sampai Abu Dhabi balapan terakhir, ya dimana gue prediksi itu pun juga kayaknya gak bakal terjadi, karena menurut gue title fight ini bakal kelar di balapan penultimate di Qatar Grand Prix. Ironisnya track yang sama dimana Max meraih gelar ketiganya tahun lalu. Walaupun kayak begitu, gue seneng aja sampai titik ini kita kayak diberikan harapan kalau title fight itu nyata ya, karena jujur aja, siapa yang mengira musim 2024 ini bakal seseru ini dan kita juga mengenal yang namanya title fight ya. Apalagi mengingat musim 2023 kemarin kayak gimana dan awal musim 2024 tuh kayak gimana. Jadi ini memberikan kita vibes F1 2009 dimana Braun dan Red Bull tuh dominan banget di awal musim, tapi tim lain mulai mengejar mereka dan mereka menjadi sulit mau menang. Dan yang bikin title fight ini juga menarik untuk diikuti dan ditonton, menurut gue ialah walaupun di atas kertas Max seperti udah hampir pasti bakal jurdun, ada aja tuh rasa-rasa dan hawa-hawa ketidakpastian mengingat performa McLaren yang lagi naik daun dan Red Bull yang lagi drop banget. Jadi ibarat orang yang ingin mendaki gunung, tapi gunung itu terlalu steep dan sepertinya bakal gagal tapi kalau berhasil tuh bakal keren banget. Ditambah kedua pembalap ini fanbase-nya kan barbar juga ya, jadi bisa saling memancing ributan dan engagement di sosmed yang bikin rame. Jadi dalam hati, gue tuh mau di title fight-nya sampai Abu Dhabi, biar seru dikit gitu ya. Tapi kita juga harus realistis kalau Max masih terlalu bagus dan Lando emang, sorry to say, belum siap untuk menantang guler jurdun. Tapi ingat lagi-lagi di F1 tuh apapun bisa terjadi dan selagi semuanya tuh belum berakhir, ya apapun masih bisa terjadi. Itulah keindahan olahraga. Terkadang apa yang kita gak prediksi, itu biasanya bakal terjadi dan begitu juga sebaliknya. Ya, hidup juga kayak gitu sebenernya ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Menurut gue musim ini yang lebih seru ya persaingan untuk guler konstruktor yang dimana pasti bakal sampai ke Abu Dhabi antara McLaren, Red Bull, atau Ferrari. Nah, itu menarik juga dan semoga aja emang sampai ke Abu Dhabi. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tau ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah, sariawan pula ya kan. Gak enak banget nih kalau udah bikin VO tapi sariawan gitu. Ya guys, seperti biasa videonya kalian tutup ole. I'm Emma Watson, thank you for watching. Terima kasih telah menonton!